Nama menantu Luhut Bin Sarpanjaitan disebut-sebut akan menjadi pengganti Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Namun, kabar itu rupanya belum diterima oleh Dudung. Dudung mengaku tak mau berspekulasi soal nama yang senter akan menggantikan dirinya sebagai Pangkostrat. Sosok menantu Luhut Bin Sarpanjaitan itu yakni Majen TNI Maruli Simanjunta. Mencuatnya nama Maruli setelah dilantiknya Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD pada Rabu 17 November 2021. Rupanya kabar itu belum didengar langsung oleh Dudung. Dudung mengatakan ia akan melaporkan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenai nama penggantinya. Nantinya laporan tersebut akan diteruskan Andika kepada Presiden Jokowi Dodo. Ia juga tak mau berspekulasi soal nama yang senter akan menggantikan dirinya sebagai Pangkostrat yakni Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjunta. Sebagai informasi, Maruli menjabat Pangdam Sembilan Udayana sejak 23 November 2020. Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan ini pernah menjabat Komandan Pas Pampres. Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992 yang berpengalaman di Infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Pada November 2020, ia ditunjuk menjadi Panglima Kodam Udayana menggantikan Majen Kurnia Dewantara yang memasuki masa pensiun. Sebelum menjebat sebagai Pangdam Udayana, Maruli merupakan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Mantan atlet judo itu pernah dianugerahi gelar dan rom terbaik dalam bidang program upaya khusus atau upsus ketahanan pangan tingkat nasional tahun 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.